Mungkin pakai pentongan aja, eh tuk, ketuk, 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 pabuk, pabuk, ketuk, 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 aneh ini seren headnya, woi, woi, sudah, pingsan saja sana, atau pulang saja ke rumah, ah, aneh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abigame Spot. Hari ini kita bermain sakura ya teman-teman. Wah, 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 Mio, pegangan Mio, kalau tidak nanti kamu bisa jatuh Mio. Kakak, kepala pumpkinmu ini sangat menjebalkan sekali, aku jadi tidak bisa melihat. Ya, aku tahu, aku lagi suka pakai kepala pumpkin, pokoknya kamu pegang saja, aku lagi kencang ini. Minggir, minggir, ah, Kakak juga minggir. Oh, oh, Kak Ayumi, ah, untung saja aku tidak menabraknya sampai jatuh. Kakak, jangan cepat-cepat, Mio jadi nggak bisa. Aduh, aduh, Mio, 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 aduh, 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 jadi masuk ke parit kan gara-gara kamu Mio. Ih, kenapa gara-gara Mio sih? Oh, jadi gimana ini? Tidak bisa naik. Ah, aduh, aku jadi masuk ke parit ini gara-gara si Mio. Wah, itu sih, kamu nggak pernah naik sepeda goyang-goyang. Hah, aduh, wah, kenapa kita malah terus menyusuri parit ini? Kakak, ayolah, cepetan. Oh, cepetan gimana? Ini sudah masuk ke dalam parit ini gara-gara kamu. Oh, Kakagi, cepetan kamu pegangan. Iya, eh, lihat itu si Yuta sama Mio. Lah, kenapa malah masuk ke parit? Iya, Kakak, ini gara-gara Mio. Aku boncengin dia belok kanan, belok kiri, goyang kanan, goyang kiri. Jadinya masuk ke dalam parit, Kakak. Aduh, lucu sekali kalian berdua ini. Kakak, Mio jadi basah ini gara-gara Kakak Yuta. Takagi, jangan, takagi, ampun. Aduh, kita juga jadi masuknya ke parit ini. Ih, Takagi ini gimana sih? Hah, bukan salahku, Sakura. Kan kamu yang nyetir. Kamu yang menyendarai sepedanya. Aduh, jadi macet ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hah, ya sudah deh kalau begitu. Hah, naik saja deh. Yuta, Mio, cepetan naik. Kakak, aku padahal masih mau naik sepeda. Iya, tapi naik dulu. Nanti badanmu jadi basah itu. Hah, Mio. Sudah, Mio, awas. Hah, naik, naik. Naik saja. Hah, aduh. Jadi begini nih gara-gara Mio. Hah, masuk ke parit. Nah, cepetan. Lah, kenapa kamu malah masuk ke dalam jalan? Ya, ini gara-gara kamu, Kakak Yuta. Eh, aku juga mau naik, ah. Hah, kakak, sepedanya gimana ini? Sayang sekali sepedanya. Aduh, aduh. Hah, kenapa Mio lagi yang masuk ke dalam parit? Ya, sudah deh kalau begitu Mio main-main dulu di dalam paritnya. Hah, ini kan paritnya bersih sekali. Ih, kalau di Sakura Skull Simulator, paritnya bersih, teman-teman. Bisa sampai pelihara ikan di sini. Ya, sudah kalau begitu. Kakak Yuta, kita pergi main yuk. Mau main apa? Badan sudah basah gara-gara masuk ke dalam parit. Tidak apa-apa. Kita main sampai kering saja sambil berjemur. Aduh, Kak Takagi awas dong. Ayo kita pergi main. Kak Sakura, Kak Takagi, dadah. Oh, Mio, kita mau main apa emangnya? Main apa saja. Di sini kan ada permainan. Nah, cepetan ikutin aku. Kita naik sepeda saja lah, Mio. Aku capekan ini. Sepedanya saja sudah masuk ke dalam parit. Mana ada lagi sepedanya? Pergi ambil sepedanya saja di sana. Oke, oke. Kamu tunggu ya, Mio. Nah, sudah ada sepeda. Cepetan naik. Ikutin aku ya, kamu kakak Yuta. Oh, kamu emangnya mau ke mana naik sepeda? Kita jangan boncengan lagi. Nanti jatuh lagi ke dalam parit. Tapi kan di sini tidak ada paritnya, Mio. Memang, tapi kalau boncengan terus nanti pasti jatuh. Nanti kalau jatuh kakiku bisa sakit. Oh, ya sudah. Kamu mau ke mana? Aku ikutin kamu. Kita belok ke sini. Aku mau main di pantai. Mau cari kerang. Nanti malam bisa direbus. Kemudian bisa makan pakai nasi. Hangat. Enak. Ya sudah. Kalau kamu mau cari kerang, aku temanin. Bukan temanin. Kamu bantu aku cariin. Iyalah. Nanti kita sama-sama makan dengan kakak Sakura, kan? Iya. Aku mau yang kerangnya nanti dimasak dengan merica hitam. Oh, enak wangi sekali. Iya, kalau aku nanti mau minta dibuatkan udang. Hah? Buatkan udang? Eh, tunggu, tunggu, tunggu dulu. Kak Yuta, itu siapa? Hah? Itu bukannya Siren Head, Mio. Hah? Siren Head? Iya. Ayo kita pergi lihat, Mio. Hah? Lihat? Hah? Lepas sini kita ngintip. Waduh. Kakak, gimana ini? Hah? Gawat, ada papa Siren Head. Hah? Itu papanya Siren Head lagi di sana. Nah, dia mandi ya? Mandi gimana? Orang dia tinggalnya kan di dalam laut. Oh, gitu ya? Berarti dia ke sini mau ngapain? Hah? Pasti mau cari kamu, kakak. Wah, gawat. Kamu pasti mau dicari papa Siren Head nih. Hah? Ayo kita dekatin. Jangan, Mio. Jangan pergi. Tolong jangan pergi, Mio. Mio, jangan pergi. Hah, penakut. Kalau begitu aku saja yang pergi lihat. Hai, hai Siren Head. Aku di sini. Cepetan ke sini. Wah, dia lagi bunyi trompet. Oh, kabur saja ah. Oh, harus bilang ke kakak Sakura. Kakak, ada trompet. Eh, ada trompet. Ada Siren Head bunyiin trompet. Hah, cepetan. Eh, kakak Yuta-nya di mana? Besar dia penakut. Masa gitu saja nggak berani. Padahal kan papa Siren Head itu sebenarnya dia mematung. Aduh, nggak kelihatan. Hah, dari sini kelihatan. Hah, dia diam saja. Mungkin lagi tidur. Cari kakak Sakura dulu ah. Oh, dasar si Mio ini. Aku ditinggalin. Oh, gimana ini cara pulangnya? Naik sini bisa nggak? Eh, naik, naik, naik dong naik. Nggak bisa teman-teman. Gimana ini? Eh, kakak Sakura. Kakak, telongin kakak. Kenapa? Kenapa Mio? Ada Siren Head kakak. Dia tinggalnya di dekat pelabuhan sana besar sekali loh. Lah, jadi di mana Yuta? Tadi dia yang ikutin. Nah, itu dia. Jangan-jangan dia masuk ke dalam parit lagi ya. Oh, sedikit lagi. Ya ampun, ke sini kakak. Ah, aduh, aduh, Mio, Mio, Mio. Hah, hampir saja aku masuk lagi ke dalam parit itu. Kakak, ada Siren Head kakak. Aduh, cepetan ini gimana ada Siren Head? Lah, kenapa kamu bisa terbang? Iya kakak, ini lagi ngebak. Kakak, cepetan ini ada Siren Head gimana dong? Hah, Siren Head? Iya. Aduh, takagi, takagi cepetan. Kamu harus jadi besar. Oke, Sakura, buat aku jadi besar. Ya, cepet ikutin aku. Hah, ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Oke, sudah siap ganti baju. Cepetan, kakaknya, cepetan, cepetan. Sabar, Sakura. Kita belum tahu apakah ini benar-benar, benar ini beritanya. Jangan-jangan si Yutanya ini, ngebulin kita. Apanya, aku nggak ngebulin. Ih, coba aku lihat dari sini. Hah, astaga, Mio. Aduh, itu Siren Headnya sudah ada di sana. Wah, dia tidak ada lagi di dekat pantai. Wih, ada Siren Headnya gimana ini? Kakak, benar-benar ada Siren Headnya. Aduh. Wah, Mio. Sembunyi kita, Mio. Kita sembunyi, Mio. Di sini saja kita sembunyinya. Iya, kakak. Kita sembunyi di sini, ya. Iya, kalau di sini kan dia nggak kelihatan. Nggak, nggak, nggak melihatku. Nggak kelihatan. Tapi, kakak. Kenapa, cepetan sembunyi. Kepala pumpkinmu itu besar sekali. Pasti kelihatan. Hah, kenapa aku malah pakai kepala pumpkin ini? Ah, sembunyi di sini saja. Ah, kalau di sini tidak kelihatan, Mio. Cepetan masuk ke dalam, Mio. Ih, nggak bisa. Ih, aku masuk. Kamu jangan keluar lagi. Sembunyi di sini. Kita berdua. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan lagi, kan? Ya sudah, Takagi. Cepetan. Hah, kamu tungguin di sini. Aku akan buat kamu jadi besar. Iya, Sakura. Hah, kenapa malah aku yang harus melawan itu, Siren Head-nya? Nggak apa-apa. Kamu saja. Aku mau kabur. Hah, Sakura. Bukannya bantuin aku. Kamu malah mau lari. Baiklah, kalau begitu. Hah, demi Sakura. Dan juga demi Yutamiyo. Dan juga demi keamanan. Kota Sakura. Hei, kamu Siren Head. Kenapa ada di sini? Ih, suaranya berisik. Aku ke sini mau jalan. Hah, jalan. Tidak bisa. Kamu jangan jalan. Sini, sini. Biar ku gendong. Ah, kita jangan ributnya di sini. Kita ributnya di pantai saja. Soalnya kalau di sini nanti bisa kena. Yuta sama Mio. Yuk, aku antar dulu kalian. Eh, salah. Aku antar dulu kamu ke sini. Nah, di sini baru benar. Kamu turun dulu di sini, ya. Yuta, Mio. Cepetan. Kita lihatin. Wah, di sana si Takagi. Kakak, jangan. Apanya yang jangan? Jangan. Ada Siren Head di situ. Nanti kata Kak Gigi gimana? Tidak apa-apa. Kita lihat dari sini saja, Yuta. Ah, bentar-bentar. Kita lewat sini saja. Kakak, nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana? Tidak akan ada apa-apa. Kalau di sini kan tinggi. Kita bisa lihat dari sini saja. Apa yang mau dilakukan Kak Takagi? Wah, pasti dia mau ajak gelut ini dengan si Siren Head-nya. Hah, kenapa mereka malah berpose di sini? Yuta, Mio. Cepetan. Koko, kita sembunyi di belakang pohon ini saja. Jangan. Nanti kalau mau berlewat gimana? Kita tunggu di sini saja. Hah, di sini? Iya, iya. Tunggu di sini. Kita nonton lewat di sini saja. Ah, sudah selesai. Sudah cukup pose-nya. Oi, Siren Head. Cepetan. Jangan pose lagi. Oi, Siren Head. Wah, berisik banget ini. Oi, cepetan. Oi, jangan lagi cepetan ini. Hah, kenapa dia baik sekali? Aneh. Digebuki ini. Digelitik-gelitik juga. Enggak. Eh, aneh. Kenapa dengan dia? Hah, atau kemungkinan aku yang kebanyakan gaya? Sudah deh, kalau begitu digelitik saja terus. Yeay, digelitik-digelitik. Eh, aneh. Sakura. Iya, Takagi. Kenapa? Siren Head-nya aneh. Tuh, lihat. Dia tidak ada kalau diajak gelut nih seperti ini. Ih, gimana ini? Hah, tidak seru banget Siren Head-nya. Yaudah deh, kalau begitu. Ayo, kita bawa saja dia pergi ke tengah laut. Ini, saya balikin. Pulang ya. Hah, pulang. Waduh, waduh. Wah, jalan kemana ini? Waduh, diajak gelut mah. Hah, hah. Lari kemana? Eh, jangan lari kemana-mana. Ayo sini, kita gelut. Kamu pasti mau memporak-porandakan ini di kota Sakura. Tidak akan bisa aku biarkan. Ah, 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 ah. Aneh. Ah, digebukin pakai pentongan saja. Eh, tuk, ketuk, 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 ketuk. Pak, buk, pak, buk, ketuk, 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 ketuk. Aneh ini Siren Head-nya. Woy, woy, sudah. Pingsan saja sana. Atau pulang saja ke rumah. Ah, aneh. Kenapa dia tidak bereaksi? Terlalu baik Siren Head-nya, teman-teman. Wah, ketuk, 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 kelepak, kelopuk. Oh, aneh. Ah, tidak seru banget ini. Oh, oh. Gimana kalau pakai ini? Aduh, aduh, aduh. Eh, eh, eh. Kemana ini? Hah, ayo kita buat depingsan saja. Ini adalah. Aduh, gimana? Hah, tidak seru banget ini. Aduh, dikebukin saja ini. Ditokok, tokok, tokok, tokok. Hah, tidak bisa diapa-apain ini. Aneh. Hoi, Siren Head, cepat pulang sana. Hah, capek banget ini. Ya sudah deh, kalau begitu, mungkin dia mau pulang. Ya sudah, pulang, pulang, pulang sana, pulang. Pulang saja. Hah, pergi ke mana dia? Oh, dia beneran mau pulang ya? Hoi, hoi. Hah, mau ke mana? Sakura, hati-hati. Dia sepertinya mau pulang. Lah, tunggu. Eh, pulangnya bukan di sana. Tumamu kan di dalam laut. Ayo, tunggu, tunggu. Salah ini. Kalau begitu, wah, Siren Head ini ternyata baik. Pertama, kita kirain dia ini Siren Head yang jahat. Ternyata dia baik. Kalau begitu, ya sudah deh. Ayo, teman-teman, bantuin. Berikan aku tenaga. Akanku buat dia pulang saja. Sampai jumpa, Siren Head. Hah, dia terus meluncur. Hah, kenapa tiba-tiba berhenti? Oh, cepetan pulang, pulang, pulang sana. Nah, ini sudah rumahnya. Ya, pasti itu rumahnya. Ah, syukurlah. Aku cepetan nih, mau keluar. Aduh, susah nafas banget. Sakura, Sakura, sudah berhasil. Siren Headnya sudah pulang ke dalam rumahnya. Sakura, sudah berhasil. Iya, Takagi, syukurlah. Tapi, Sakura. Kenapa, Takagi? Aku kenapa jadi besar? Kecilkan aku. Hah, kecilkan? Iya, aku mau pulang. Hah, nggak mau ah? Ayo, Yuta, Mio, kita pulang. Tapi, Kakak, itu Kakak Takagi gimana? Biarin saja. Nanti dia jagain si Siren Head. Mana tahu nanti balik lagi. Tapi, Kakak, nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Abbey Games Pod. Terus ikuti video Sakura selanjutnya. See you next time. And bye-bye, teman-teman. Kakak, jangan lari kencang-kencang. Kasian Kak Takaginya. Nggak apa-apa. Biarkan saja dia di sana. Ada yang mau jagain Siren Head. Kalau Siren Head datang, Nanti dia harus patroli lagi. Kakak, jangan. Kasihan, Kakak Takagi. Biarin saja deh. Ayo pulang. Sakura, ini gimana sih? Aku masa dibiarkan jadi begini? Jangan-jangan nanti orang mengira aku. Aku yang jadi Siren Head-nya. Hei, Sakura. Aku mau jadi kecil ini. Cepetan. Hei, kecilkan. Kecilkan enggak? Hei, kecilkan. Kan makannya ini. Orangnya jadi digebukin. Kena semuanya. Aduh, jangan salahkan aku. Kabur aja deh. Aku kan nggak sengaja. Hah, kemana mereka? Lah, Yuta mau kemana? Mio pulang. Nggak mau, nggak mau pulang. Adik-adik Sakura ini buat pusing banget. Hah? Lah, lah. Aduh, aduh. Aduh, maaf. Maaf. Aku sajalah balik lagi ke dalam laut ini. Hah, bagusnya. Aku berteman dengan Siren Head saja. Siren Head, ayo kita pulang ke rumahmu. Ada yang aneh ini. Aduh, ayo kita pulang.